4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta saya tidak akan menjelaskan panjang lebar saya baca saja kata-katanya teman-teman merenunginya sendiri karena waktunya saya kira sudah pas sudah habis untuk malam hari ini jadi para pecinta ingatlah 4 hal ini jangan hilang yang pertama badan sehat yang kedua akal sehat yang ketiga nilai-nilai dalam hidup yang keempat akalat dan juga adab tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta jangan lupa juga akal sehatmu kalau akalmu tidak jalan tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta menghinakan cinta akal sehatmu tetap harus jalan yang ketiga hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai pada norma-norma kemanusiaan karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri cintamu harus tetap manusiawi bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan jangan berhenti di cinta level nafsu level hasrat kenikmatan belaka maka cintamu harus tetap punya nilai dan yang terakhir ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab empat hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu kesuksesan cintamu disamping kau harus mau berjuang dan juga siap berkorban nah ini tadi yang saya sebut ini yang khas berbeda karena yang menulis novel ini seorang ulama maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal van der wijk ini selain budaya munang adalah bahasa saya keterlibatan Tuhan bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain khususnya kita ya yang muslim karena hamka kan ulama ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menerima bahwa cinta itu fitroh cinta itu anugerah tapi hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama bahkan kalau teman-teman nanti jeli mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi kalau sekedar budaya minang jadi tentang budaya minangnya yang agak keras sehingga membuat jainutin dan hayati susah itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya kalau yang tentang budaya minang tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang hamka ingin kuat di situ tidak boleh nabrak melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan meskipun sudah jatuh cinta nah ini ada kalimat misalnya ini ini doanya keluhannya seorang hayati ketika dia merasa jatuh cinta pada jainutin setelah jainutin menyatakan cintanya coba perhatikan ini pelan-pelan hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta ini keluhannya hayati kepada Tuhan seperti ini ya ilahi berikanlah perlindungan kepada hamba perasaan apakah namanya ini ya Tuhan tunjukkanlah ya Tuhan dan nyatalah sudah kelemahan diriku apalah pertolongan yang dapat kuberikan dia meminta budi kepada aku aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan jenis yang lemah tidak ada kepandaianku hanyalah menangis Tuhanku sebenar-benarnya hambamu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu oh Tuhanku hamba sayang akan dia hamba cinta dia jika cinta itu suatu dosa ampunilah dan maafkanlah hamba akan turut perintahmu hamba tak akan melanggar larangan tak akan menghentikan suruhan akan hamba simpan biarlah orang lain tak tahu tetapi izinkan hamba ya Tuhan ini pernyataan jujur hayati kepada Tuhan dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya ya Tuhan kok muncul rasa ini kok ada rasa cinta ini pada makhlukmu yang lain kalau ini dosa ampuni dan maafkan dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintahmu hamba tak akan melanggar larangan tak akan menghentikan suruhan jadi ini dia bertekad meskipun ini cinta meskipun ini fitro rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah hamba akan tetap mengikuti perintahmu menjauhi laranganmu menetapi kewajiban dari ini menurut saya ini pelajaran dari buyangka cinta ya cinta tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya nabrak kewajiban kita kemudian membantah kebaikan kebenaran yang sampai pada kita meskipun itu ya cinta ini kalau saya ini bisa diperluas tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun sering saya sampaikan cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah caranya begitu kalau dalam agama anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif maka mendapat anugerah apapun harta kepandaian kesempatan kekuatan kekuasaan termasuk cinta semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya kepada Allah jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat dengan Allah itu rumusnya kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan melibatkan Allah dalam cinta nah kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin ini komentarnya Jainuddin ini menegaskan yang saya sampaikan tadi kalau ada kepercayaanmu demikian maka Tuhan tidak akan menyanyiakan ini kan tadi Hayati memasrahkan semua kepada Tuhan kepada Allah dan Allah pasti memberikan yang terbaik dan disambut oleh Zainuddin kalau kepercayaanmu demikian maka Tuhan tidak akan menyanyiakanmu ini kalau bahasa hatis kutsinya ana indaloni abdi kalau kita punya perasaan kapositif ya insyaallah itulah yang akan terjadi sembahlah dia dengan kusyuk ingat dia di waktu kita senang supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara dialah yang akan membimbing tanganmu dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu dialah yang akan menerangi jalan yang gelap jangan takut menghadapi cinta ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan maka Allah pulalah yang menjadikan hati dan memberinya cinta jika hatimu diberinya nikmat pulah dengan cinta sebagaimana hatiku marilah kita pelihara nikmat itu sebaik baiknya kita jaga dan kita pupuk kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan cinta cinta adalah irodat Tuhan dikirimnya ke dunia supaya tumbuh kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus tumbuh nya akan menyiksa orang kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah dia akan membawa kerusahaan tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci dia akan mewariskan kemuliaan keikhlasan dan taat kepada ilahi jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita berarti caranya kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridui oleh Allah jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicaput kembali ini boleh jadi bahan refleksi kita misalnya kita jatuh cinta sekian lama sudah berjanji hidup semati kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya semakin berkurang atau bahkan hilang mari kita refleksi jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridui oleh Allah dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan yus teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu sekarang begitu menggebu-gebu besok kok tidak ada rasa lagi dekat denganmu melihatmu sudah tidak ada getarannya lagi jangan-jangan itu isyarat cinta tidak ada kita di hati kita sudah diangkat oleh Allah karena kita salah menggunakannya kita kalau dokter itu kita melpraktek salah pakai jalan yang keliru semakin menjauh dari Allah sehingga Allah mencabutnya maka mari kita hidupkan cinta mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridui oleh Allah jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita ada empat variable cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau meneringinya variable yang pertama tadi saya sebut adalah fitro cinta itu adalah fitro mendapat anugerah cinta mari kita terima kita syukuri meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridui oleh Allah tidak salah anugerah cintanya cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti karena kalau tidak cinta itu justru akan menghancurkan kita kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma kita justru merendahkan cinta kita sendiri kita menjatuhkan cinta kita ke level yang kemarin kemarin ini kan rame itu kasus belakor lah kasus macam-macam itu ya kalau bahasa saya seandainya memang itu cinta bukan cintanya yang salah tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya mengapa ya karena dengan jalan menabrak nilai menabrak norma dalam kehidupan ini sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri menjatuhkan cintanya sendiri karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus murni sejati memperdayakan tapi cinta yang mengginakan cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmin David teroh itu ciri pertama yang kedua cinta itu pasti penuh tantangan jawab tantangan itu dengan cara yang cerdas cara yang berakhlat cara yang berat kalau teman-teman masih ingat tantangan hidup kita yang paling utama termasuk dalam cinta itu kan ada empat tantangan yang berhubungan dengan alam yang sifatnya sunnah tua yang kedua tantangan sejarah jadi situasi hidup yang ketiga tantangan masyarakat tantangan masyarakat itu yang normal ada tradisi dan yang keempat tantangan dari ego kita sendiri ingin enak ingin seneng ingin nyaman ini tantangan dari ego kita berarti mari kita taklukkan tantangan ini secara benar secara baik secara indah kita taklukkan tantangan ini secara berahlak secara beradab tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkai jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunatullah mungkin berhubungan dengan waktu berhubungan dengan usia berhubungan dengan kekuatan dan lain sebagainya ini tantangan alam ada tantangan sejarah tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini mungkin hari ini situasinya pandemi jadi kita jaga jarah tidak boleh sering-sering ketemu bareng ini kan tantangan sejarah ada tantangan masyarakat tantangan masyarakat itu tantangan normal ada tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturan ini juga kita taklukkan secara berakhlak beradab benar baik indah dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri jadi keinginan kita kesukaan kita kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya itu tantangan ego jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri termasuk jihadnya para pecinta maka teman-teman unsur kedua dari cinta adalah tantangan kalau tadi Romeo and Juliet tantangannya adalah tradisi adat yang feudal kemudian jiwa muda keremajaan mereka yang meledak-ledak kalau sayap-sayap patah tantangannya adalah resim agama resim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya dan juga jiwa Gibran yang introvert tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya yang bagi saya bahasa saya ego tadi kalau khusrusirin ini lebih kompleks lagi tantangannya macam-macam sejarah masyarakat juga ego hari ini kita belajar juga penggelamnya kapal van der wix disitu ada tantangan dari budaya dari tradisi juga tantangan dari keperibadian masing-masing tantangan kita selesaikan kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga yaitu perjuangan 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 cinta kita saya bilang tetap dijalankan dalam kolidor kebenaran keindahan dan kebaikan dengan cara yang berakhlat sekaligus berada jangan lupa pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan kalau tidak berani mengambil resiko berkorban cinta kita tidak akan sukses baik kita lanjutkan yang selanjutnya bisa kita ambil pelajaran dari penggelamnya kapal van der wix dalam hal cinta adalah aspek kekuatan dan kelemahan cinta ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat paling susah ditembus yang meruntuhkan kita coba kita belajar beberapa bagian dari novel tenggelamnya kapal van der wix ini misalnya kalimat ketika jainutin dan hayati akan berpisah sementara tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah jainutin menjauh dulu tidak tinggal di kota yang sama nah ini kalimat perpisahan mereka ini kata-katanya hayati jainutin kekasihku berangkat biar jauh sekalipun ku lepaskan tapi harapanku hanya sebuah engkau sekali-kali tak boleh putus asa jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam cinta bukan melemahkan hati bukan membawa putus asa bukan menimbulkan tangis sali sedang tetapi cinta menghidupkan pengharapan menguatkan hati dalam perjuangan menumpah menempuh onak dan duri penghidupan berangkatlah dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita ini kan kalimat-kalimatnya optimis terasa kuat terasa tegar boleh yang ingin belajar citra perempuan dalam Nobel van der rukis ini nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa hayati ini lebih tegar bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan jainutin jainutin lebih banyak main perasaan jadi kalau pakai teori yin yang itu kalau teman-teman baca novel ini rasanya bukan jainutin yang yang tapi hayati yang yang sementara jainutin lebih ke yin kalem pendiam kemudian tidak banyak bicara suka menyendiri kebalikannya hayati maka kalimat-kalimatnya juga nadanya nada yang nada penuh kairah sementara ini jawabannya jainutin kata jainutin amat besar harganya perkataanmu itu bagiku saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini semuanya bergantung bukan kepada diriku bukan pula kepada orang lain tetapi kepada engkau sendiri engkau lah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya engkau boleh memutuskan harapanku engkau pun sanggup membunuhku ini kalimat-kalimat jainutin ada nada pasrah disitu ada nada ada cinta yang sangat dalam disitu ada nada kesetiaan tak terbatas disitu makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada yin tapi maksudnya hamka dengan kalimat-kalimat ini cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah ya seperti kata-kata jainutin tadi engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku engkau bisa memutus harapanku bahkan engkau bisa membunuhku membuatku sengsara bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berat ini hamka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta kalau tidak hati-hati cinta akan menghancurkan kita tapi kalau kita pinter mengelolanya tepat mendaya gunakannya dia akan jadi kekuatan yang luar biasa minggu lalu kita belajar tentang khusrausirin bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja bukan orang luar biasa namanya Farhat yang hanya seni manfahat biasa bisa menghancurkan gunung nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal detik itu juga dia meninggal juga itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat tapi juga titik lemah yang luar dia itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh ini kalimat setelah Jainuddin patah hati laki-laki menyimpuh menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya kalau harapan itu masih ada tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki kalau orang telah jelas enggan dia masih mendekat juga tetapi kalau cinta telah mendalam walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki badan meremuk juga laksana ayam terkena penyakit penular ini Hamka menceritakan kondisinya Jainuddin dengan menunjukkan biasanya laki-laki itu gengsi biasanya laki-laki itu yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-gemis minta diterima cintanya apalagi sudah jelas ditolak kalau ada laki-laki yang seperti ini jangan ngaku laki-laki turunlah mutunya sebagai laki-laki kalau orang telah jelas enggan dia masih mendekat juga semoga tidak ada yang tersingkung dengan kalimatnya Buya Hamka kalau ditolak ya sudah tidak diterima ya sudah cari yang lain jangan ngotot di situ terus nanti umutu laki-lakinya turun ini saya potong dari novel bukan dari saya tapi katanya Buya Hamka kalau memang cinta itu sejati cinta itu sampai mendalam sejantan apapun laki-laki sekuat apapun laki-laki kalau ditolak atau diputus cintanya badan merlemuk juga laksana ayam kena penyakit menular tidak usah kayak jantan karena kalau itu memang benar cinta ditolak dipatahkan cintamu ya badan akan meremuk juga laksana ayam kena penyakit menular stres juga depresi juga jatuh juga bahkan jainutin sakit tidak bisa bangun dari kasurnya sampai dua bulan itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati kalau sudah sampai di titik ini tidak usah ngomong jantan lagi tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta bahkan ceritanya jainutin ini kan sampai ketika hayati akan menikah dengan aziz dia meminta muluk untuk meneliti siapa aziz itu ternyata dari informasinya muluk aziz ini anak tidak beres suka gonta ganti perempuan suka membawa perempuan ke rumah suka main judi suka minum minum ini menambah berat bebannya jainutin ketika dia ngirim surat mengingatkan hayati balesannya hayati malah menyakitkan dianggapnya jainutin ini cemburu saja tidak ikhlas saja itu semakin memukul jainutin di dalam ceritanya begitu jadi akhirnya jainutin ambruk untung saja dia punya seorang sahabat meskipun mantan preman namanya muluk muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya jainutin membangkitkan dia kembali dari kekecewaan kekecewaan baik baik jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamga tentang cinta cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan teman-teman yang oleh Allah dianugerai dengan cinta kelolalah itu dengan baik seperti saya jelaskan ketika sesi khusro dan sirin energi cintamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif yang manfaat yang maslahat baik untuk kalian berdua maupun syukur-syukur bisa untuk lingkunganmu masyarakat secara umum jangan melakukan hal-hal yang terlarang apalagi dilarang oleh Allah apalagi dimurfai Allah karena dengan melakukan itu sebenarnya kalian sedang meruntuhkan cintamu sendiri sekalian sedang menunjukkan bahwa cintamu tidak murni cintamu hanya mengejar kesenangan egomu belakang baik ini pelajaran-pelajaran kita belajar lagi selanjutnya bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta kalau di novel tenggelamnya kapal van der witt pelajaran untuk tidak terpuruk terlalu dalam saat patah hati itu keluar dari nasihatnya muluk kepada jainuddin ini menarik ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang jainuddin ini sahabatnya muluk yang muluk ini bukan orang terpelajar dia ini kalau memanggil jainuddin itu guru gimana pak guru itu kalau dijawab dia memanggil jainuddin guru karena jainuddin orang terpelajar dan juga di sana membantu mengajar nah muluk ini preman muluk ini sukanya ya hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda tapi dari mulutnya keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara dipinjam oleh hamka untuk membangkitkan jainuddin coba kita lihat apa antara lain kata-katanya muluk ya kalau di novel panjang kata muluk begini kepada jainuddin jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini ada dua jalan ditempuh orang satu jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi satu jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam yang ditempuh oleh parewa parewa ini statusnya muluk tadi sebagai anak-anak muda yang senang hura-hura yang bareng-bareng ingin senang-senang saja ialah membalaskan dendam dengan jalan mengani kalau kalau kayak preman itu begitu dicarikannya pekasih atau penumbuh kebencian kian kemari dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya cinta yang demikian namanya kekejaman dia menganiaya bukan mengasihi mementingkan kesenangan seseorang dan itu bukan budi dan cinta tetapi nafsu yang serendah rendah bukan begitu jalan yang ditempuh budiman jika hatinya dikecewakan dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya dia masih hidup dan masih sanggup tegak ini provokasi dari seorang muluk untuk membangkitkan jainuti jadi kata muluk Tuhan orang patah hati itu jenisnya dua yang pertama orang yang hina dan rendah budinya yang kedua orang budiman kalau orang yang rendah dan hina katanya muluk itu dalam dendam cintanya dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya disitu ilustrasinya mungkin nyari pengasihan nyari ilmu sihir nyari dukun sampai perempuan itu benci dengan suaminya bercerai dengan suaminya berpisah dengan suaminya itu ilustrasi zaman itu kalau hari ini mungkin membuat fitnah fitnah membongkar membongkar aibnya dan lain sebagainya seperti saya bilang pada orang yang bersama lama dan dekat dan biasanya ngerti aib aibnya sampai detail orang jenis ini adalah orang yang orang yang iri orang yang dengki orang yang hasut tidak suka lihat orang lain gembira bahagia ini orang hina kata masa Tuhan mau seperti ini wong sampean ini guru nah kalau seorang budiman bagaimana orang budiman itu kalau dia patah hati dia tidak akan sedendam dia akan melanjutkan hidupnya menunjukkan di depan orang yang mengewakannya termasuk semua orang bahwa aku tidak mati aku aku masih hidup dan masih bisa tegak masih bisa jaya jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhanku selamanya aku masih bisa bangun dan bangkit kembali ini nasihatnya mulut ini kalimat yang sebenarnya juga dari mulut kepada jainutin bukan semata-mata tentang cinta tapi tentang manusia yang tercelah tipe-tipe manusia tercelah mulut diantara nasihatnya diantara provokasinya kepada jainutin dia menyatakan orang yang bercelah di dunia ini hanya bertiga saja pertama orang yang dengki yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia kedua orang yang tamak dan lobah yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya selalu menyesal mengomel padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodrat ketiga orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak biniora orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang tidak juga akan merasai nikmat sedikitpun kemana jua dia pergi kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya polisi serasa-rasa mengejarnya juga dimana orang berbisik-bisik disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga apa yang guru susahkan padahal penyakit itu tidak ada pada guru yang belakang itu memang arahnya untuk jainutin jainutin tidak punya tiga penyakit di atas ngapain sih susah kita itu harus susah kalau punya tiga ciri jangan sampai kita ini jadi orang dengi jangan sampai kita jadi orang tamak jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman yang pertama jangan jadi orang dengi orang dengi itu dia hanya dapat sakitnya saja orang dengi itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat dan dia seneng kalau orang celaka itu kan orang dengi pada yang dia benci orang dengi itu dapat sakitnya saja kenapa karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia kebencian pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain rahmatnya Allah pada orang itu jadi maka orang dengi itu orang yang hidup di tengah kesiasiaan belaka dapat sakit hatinya saja padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia yang kedua orang tamak dan loba orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja mengapa karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki selalu menuntut selalu tidak puas ini kan orang tamak padahal jatah kita rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah ngapain harus tamak kalau memang bukan jatah kita yang tidak akan bisa kita peroleh kalau sudah jatah kita insyaallah akan datang juga ini orang tercelah kedua dan yang ketiga orang salah tapi bebas dari hukuman bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu atau sudah disidang tapi dibebaskan dan lain sebagainya ini kamu jangan senang-senang ini tercelah tapi dia susah mengapa hidupnya pasti tidak tenang jadi dia tidak akan nyaman dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya orang yang dibayangin dosa itu kan gelisah terus kesandung saja dia langsung mikirnya jangan-jangan ini karmaku dia sakit sedikit saja terus dia mikirnya jangan-jangan ini karmaku balasan ini kan hidup yang tidak tenang nanti kalau ada orang bisik-bisik jangan-jangan ngomong aku jangan-jangan ingin bongkar airku dan lain sebagainya tiga orang ini tercelah mengapa tercelah dia punya ahlak buruk tapi sakit sendiri dalam dirinya jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya orang di orang tamak orang berdosa yang lepas dari hukuman kalau dalam tenggelamnya kapal van der wijk ini kan untuk menyemangati muluk sampean itu tidak punya tiga sifat ini ngapain sedih tidak harus galau jadi ayo bangkit ayo berjuang lagi tidak dosa tidak seperti orang dengki orang tamak orang berdosa sampai tidak punya dosa apapun kita nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya tiga karakter ini dengki tamak dan dosa yang disembunyikan mari kita bersihkan diri dari itu semua jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercelah tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercelah itu baik terima